selamat menikmati ibu ketuanya disini kita ketanyain keseruan di museum seni dan keramik lo lihat keindahan nih museum apalagi dalamnya karya-karyanya gokil-gokil parah jadi lo mesti lihat sendiri kita langsung aja datengin ibunya ini berarti kalau keramik sendiri highlight di museum ini apa kalau buat keramik kita kebanyakan keramik-keramik Eropa sih banyak ya keramik-keramik Eropa sama dari China itu banyak terus banyak yang kita juga dapat banyak dari keramik kapal tenggelam kayak gimana tuh? ada di ruang sana keramik kapal tenggelam di benda muatan kapal tenggelam yang tenggelam di Indonesia berarti? iya betul wah ngawur oh iya tapi itu awet keramik di bawah laut tuh iya malah awet jadi sebenarnya tuh itu kalau yang saya pelajari itu benda-benda muatan kapal tenggelam itu lebih resep atau lebih aman itu malah kalau tetap di sayang aslinya gitu oh iya wow ngawur ini sudah ada karang-karangnya gitu ya keren banget itu kan udah udah jadi terumbu karang sebagian berarti jadi ya udah nampel-nampel rumbu karangnya dan udah susah untuk dilepas dari keramiknya kan kak jadi daripada kita melepasin karangnya nanti bikin keramiknya ini dari pecah ini Indo apa buatan lokal atau ini China China tapi muatan kapalnya tenggelamnya di oh iya itu kayak gitu kayak kelihatan kayak ada ukiran cinanya ya iya gitu ih keren terus ini kayak gini jadi lebih berasa ya lebih ini tuh kita juga dapet di bahannya emang udah keramik tuh kita koleksinya 12 ribu lebih 12 ribu lebih 12 ribu lebih koleksi keramik yang paling mahal yang mana tuh aduh aku kalau dibeli yang paling mahal kayaknya mahal semua ini dari ini masih dalam muatan itu barang-barang muatan ini kapal tenggelam juga manik-manik tempat buat duduk jaman dulu kalau buat apa namanya asah bisa oh pengasah pisah iya kret banget terus alat alat penghalus rempah-rempah yang di apa iya ulekan gitu kayak ulekanan model gitu nah ini ini juga termasuk ya ini bisa lihat jelasnya detailnya keren banget keren banget jadi tuh kita kita namang kapal tenggelam di wilayah Indonesia banyak banget ya itu termasuk kekayaan negara yang sangat luar biasa sih yang agak panas juga karena ada beberapa yang di wilayah perbatasan nah itu yang repot ya mbak ini keren banget bisa jadi salah satu referensi lukisan kita berikut apa yang apa yang ada ceritanya disini mbak karya yang ada keramik apa yang bercerita menurut mbak sebenarnya yang kalau menurut saya dari musim kramik bisa kapal tenggelam yang kita perlu riset di dalam jadi kita tahu cerita dibalik kapal nah ini bakal jadi kompleks juga kan ini tenggelam aja kapan kita enggak tahu maksudnya kalau tahu pun pasti udah lama juga kan sampai asahan dia rempah juga ini 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 berarti pas jalur rempah dulu mungkin kali mbak emang ada sama pautnya kalau maritim di indonesia sama jalur rempah oke menarik nah ini udah mulai-mulai dari jadi ini kalau satu ruangan sini nih ruangan ini full buat kapal itu oke ini selama tadi itu apa yang didapetin udah belum tentang research ini kapalnya siapa atau itu nama kapalnya sih menyebutnya kalau menurut data namanya intan kapal intan oke kapal Chinese yang di Indonesia mungkin atau enggak juga nyebutnya kapalnya itu kapalnya itu belum tahu itu kapalnya tuh dari sini dari sana ke sini oke nice nice ada berapa banyak banyak banget itu baru sampel yang keren-keren belum dikeluarin udah pasti Chinese tapi ini buatannya buatan Eropa oh iya nirunya niru motif-motif China oh jadi bukan biasanya kan kalau brand-brand baju ada peniruan Eropa ditiru sama negara lain nah kalau kalau ini keramik China yang ditiru sama negara lain keren-keren 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 banget cuman emang dia punya dari dinasti kapan dia bener-bener beberapa dinasti dinasti punya ciri khas kayak ini sama ini beda nih yang ini ini dinasti kalau saya yang yang biru ini asli dinasti min ini berarti kalau harusnya kalau dijual di satu beli rumah bayangkan ini dari abad 17 abad 16 sudah berapa ratus tahun bisa nyampe sini ada beberapa yang hibah dari pementerian dulu pementerian pemerintahan kediaan yang dulu terus ada juga yang hibah kolektor itu keren banget sih hibah kolektor tuh so generous ngehibah ya kalau udah level akhir abad 19 dia beda-beda tiap abad tuh punya ciri khas warna gambar yang berbeda-beda nah ini kok ada yang tulisannya Arab coba coba dibaca ini buatannya erop serkelin nabi makrum apa tuh bacanya barang dimana ter pakai fir firing firing tulisan bukan apa nih juga dim minati hati hati diminati hati yang lak lakak apa tuh lak yang lak 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 menjadi kit kinar yang belakang agak bingung cuman kurang lebihnya barang diminati firing 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 tulisan tulisan juga diminati oke sama kayaknya sama tulisan saya dilukisan kita fotolah ini kayaknya sama persis kayak barang-barang yang diminati tulisan juga kata ini kayaknya dia software ya mbak waduh bukan oh bukan ini juga tempat minum jadi jaman dulu juga udah ada oke menarik 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 oh mungkin dia nah ini kalau gini kenapa nih kok jadi mengkok dua gini emang biasanya emang udah melekat pada saat apa sih proses pembakarannya kak oh gitu oh ini yang yang error pecah seribu jadi ini ciri khas banget kalau di rumah-rumah nenek saya dulu masih ngeliat saya masih ngeliat yang begini ciri khasnya disini berarti yang klasik semua ya kontemporer yang baru-baru keramik belum ada jadi berarti jadi paling mudah di abad 19 itu ambil muhdor muslim bikin keramik terus ini satu tapi lebih kontemporer aja sekarang oke aku bilang tadi salah satu kolektor kami Pak Haji Naim yang memberikan Haji Naim yang ini Pak Haji Naim keluarga dari Haji Naim yang memberikan sumbangan keren banget Pak Haji kita doain Pak Haji biar tambah sehat kalau enggak maksudnya tambah berkah keluarganya iya mewah lagi bukan koleksinya itu hadiahnya bukan koleksi bercanda maksudnya iya padahal kalau dijual bisa tinggi oke ini keramik ya ini yang lebih keramik dari dinasti yang di China Eropa dan Jepang kok kecil-kecil gini buat sake kali ya atau biasanya buli-buli itu kayak buat naruh kayak rempah terus soy gitu ya apa namanya oke kalau mbak sendiri favoritnya disini yang mana kalau saya the whole keramik ini semua nih iya biasanya kan tiap hari melihat matanya beda kalau orang melihat sekali kadang ada yang indah tapi ngebosenin yang menurut yang grow new yang mana mbak kalau aku sendiri malahan seneng ya sama yang tadi dibilang dari oh yang paling nyata kan mendekati sama yang kita pakai iya oh ada alesannya maksudnya kalau kalau sampai dibikin jadi barang sekarang itu karena keren dulunya inspirasi enggak boleh jelek dong inget-inget jangan dipegang kalau di museum dilarang pasti pingin kayak ngebuka penasaran kan dalamnya apa cuman jangan itu museum kita kan museum-museum milik pemerintah provinsi DKI Jakarta ya dulu itu kita masih ada di bawah dinas museum dan sejarah zaman dulu ada dinasnya museum dan sejarah nah setiap museum itu punya kepala museum sendiri-sendiri jadi museum ini museum semirupah keramik ada kepala museumnya ada dan jejarannya lah kemudian museum sejarah Jakarta juga ada sendiri museum wayang juga sendiri kepalanya gitu kan namun tahun 2015 pada saat itu dinasnya sudah merger merger jadi namanya 2015 itu dinas pariwisata dan kebudayaan sebetulnya sih pariwisata dan kebudayaan sejak 2009 tetapi pada waktu itu musim masih sendiri-sendiri nah tahun 2015 itulah pertama kali boleh dibilang perampingan organisasi ya jadi manajemennya disatukan berdasarkan tema gitu jadi museum DKI itu ada museum yang bertema kesejarahan itu ada museum sejarah Jakarta atau museum Fatahila di tengah ada museum Juan 45 di Menteng Raya nomor 31 ada museum Prasasti di Tanah Bang 1 dan museum MH Tamrin di Kelurahan Kenari lalu kelompok yang kedua adalah museum yang bertema seni nah ini museum semi rupa kramik digabungin dalam satu manajemen museum semi rupa kramik museum wayang dan museum tekstil satu lagi museum yang bertema kebaharian itu ada museum bahari kemudian ada pulau-pulau bersejarah di pulau seribu yaitu Ondus Tipir dan Kelur gitu jadi di kelompok-kelompokan seperti itu maksudnya itulah maka satu kepala kupe disebutnya unit pengelola itu mengelola tiga museum kalau saya kemudian ada yang empat ada yang juga mengelola pulau megang tiga museum itu hektik banget ibu iya memang terus terang tanggung jawabnya yang berat beratnya begini selain kita harus ngurusin koleksi koleksinya kan cukup banyak di tiga museum disini lebih dari 12 ribu koleksi museum seni rupa itu terdiri dari lukisan kemudian ada totem-totem patung dan keramik keramiknya ada keramik dari nusantara dan keramik asing kemudian di museum wayang itu ada hampir 7 ribu koleksi wayang di museum tekstil itu yang ini ada tiga ribu tapi sebetulnya lebih karena ada beberapa hibah dari beberapa kolektor yang masih dalam proses pencatatan jadi mengurusi ribuan lebih nah itu tuh gak gampang karena kita kan tidak hanya menyimpan tapi kita harus rawat nah itu perawatan juga kan not easy to do kan betul kita harus rawat kemudian kita harus apa namanya dipelihara diteliti juga ya kan jadi seidealnya semua koleksi itu punya cerita ya kan kalau hanya seonggup koleksi saja tanpa ada narasinya kan gak gak berpakna jadi itu pekerjaan yang gak mudah lah itu kalau ngomongin tadi study-nya berarti kan berarti knowledge-nya itu bakal bertambah terus dalam satu produk itu satu item ya betul nah itu study-nya gimana ibu kalau selama ini itu jadi gini ada salah satu kendala juga yaitu keterbatasan sumber daya Malaysia keterbatasan human resources itu juga kita hadapi ya jadi aku cerita dulu ya jadi urusan koleksi ini juga gak gampang ya complicated complicated tidak mudah mengurusnya kemudian yang juga unik adalah museum-museum yang ada di milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini kebetulan hampir seluruhnya letaknya di bangunan jagar budaya artinya letaknya di bangunan tua kalau mas Bill sempat main-main ke mana ke Taman Mini itu kan museum yang dibuat di bangunan yang baru ya nah tentu perawatannya juga ekstra untuk yang bangunan tua seperti kami terus juga gak bisa merubah macam-macam dong gak boleh dirubah gak boleh main paku sembarangan gak boleh iya paku aja juga bakal jadi satu iya jadi bangunan dan kami ini bangunan jagar budayanya kelas A terutama yang kayak kita nih di kawasan kota tua Jakarta disini kan pusatnya sejarah Jakarta bahkan pusatnya sejarah Indonesia karena pemerintahan India Belanda kan pusat kekuasaannya ada disini jadi bangunan-bangunan yang ada disini otomatis bangunan-bangunan yang memang bangunan jagar budaya kelas A gitu jadi usianya pun sudah ratusan tahun gitu saya sudah rasanya juga pas masuk aja aku langsung kayak kalau yang disini mas Bill disini ini kan bukan yang paling tua ya kalau di kawasan Taman Patahilah yang paling tua yang tengah museum sejarah Jakarta saya pernah disana selama 6 tahun lah saya jadi kepala UP musim sejarahan lalu baru tuker kesini ya ini udah berapa baru 2 tahun disini tadinya disana dulu nah kalau museum sejarah Jakarta itu Balai Kota Batavia dia 1707 dimulai dibangun dan selesai dibangunnya 1710 jadi sudah 300 tahun lebih nah ini yang paling tua untuk di kawasan ini museum sejarah Jakarta ini Balai Kota Batavia yang ketiga karena yang pertama adanya di Kali Besar udah gak ada kemudian Balai Kota Batavia yang kedua disitu juga cuman gedungnya sudah sudah dirumukan dan ini dibangun yang ketiga yang ketiga pun 1710 dan disitulah seluruh pusat administrasi ya India Belanda pada saat itu diurus berbagai macam kantor ada disana di museum sejarah Jakarta lalu yang ini yang tertua kedua ini 1866 sampai 1870 1866 berarti sekitar 260 tahun ya 260 tahun itu dibangun between itu ya mulai 1866 selesai dibangun 1870 dan yang terakhir musim wayang musim wayang itu sudah 20.900an awal itu dibangun nah tantangannya adalah bangunan tua itu apalagi ini kita lokasinya di negara tropis dimana tingkat kelembabannya sangat tinggi dekat pesisir juga lagi dekat laut kelembabannya yang tinggi terus air lautnya juga bahkan katanya sudah sampai kemonas kan bisa dibayangkan kita harus lakukan perawatan rutin setiap tahun itu bukan hanya sekedar benerin genteng bocor atau namanya bangunan tua ya terus kalau itu cagar budaya ya itu kan sebenarnya even ketukangnya pun dia ada certain skill yang harus dimiliki kan ibu iya jadi untuk pemeliharaannya itu kita tentu kayak ngechat itu chatnya gak boleh sembarangan harus chat yang bernafas tapi kalau chat yang bernafas otomatis itu kandungan kapurnya tinggi kandungan kapurnya tinggi artinya dia akan ya harus sering di chat ulang kalau kelihatan kusum kumuh juga kita pasti kena kena kritik ya gitu ya kemudian kalau kita harus melakukan perbaikan misalnya namanya kayu sudah umur ratusan tahun kemudian ada rayap dan sebagainya itu kan juga harus digantikan penggantian-penggantian ini harus disidangkan dulu di tim sidang cagar budaya bagaimana kayu yang boleh dibuat apakah kita boleh misalnya yang kena ini kayu lempengan segini yang kena rayap segini apa boleh kita ganti semua atau hanya kita potong sebagian dan ini semua kayu-kayu besar ya kadang-kadang sudah gak ada lagi kita mau cari yang ini kayu rata-rata jati itu kan aku betulan sebenarnya background itu di Australia sendiri setelah sekolah restorasi historical building tapi bukan building sih lebih ke bridges maksudnya rata-rata yang menggunakan besi tapi masih mending tapi itu aja kompleksnya aku bisa bayangin sih saya punya pengalaman waktu bikin di museum sejarah Jakarta kan tadinya pintu masuk dari arah depan nih depan banget tapi kemudian ketika itu menjadi pintu masuk sebuah museum itu kurang kurang apa ya kurang nyaman untuk pengunjung karena kan dia pengunjungnya banyak ya kadang-kadang antruk sampai ke taman fatahilah gitu kan jadi akhirnya kita buatkan satu pintu masuk yang lebih representatif lebih nyaman lah untuk pengunjung gimana di sebelah mana di sebelah mana kan ini bangunan tua yang gak boleh diapa-apain ya gak boleh ngelubangin itu gak boleh lalu akhirnya kita konsultasi sama alih-alih sejarah ternyata ada adik namanya Pak Sudar Majidemais dia ahli sejarah dia mengatakan bahwa coba bikin pintu bikin pintu masuk di sisi barat yang sekarang ini saya bilang kita bobolin dong oh enggak karena itu dulunya adalah kantor pos jadi ada dinding yang ada pintu yang memang pintu gitu jadi kita gak perlu gak perlu apa bobok karena ada gambar lamanya kan coba dilihat bener ternyata itu hanya ditutup ditutup bukan apa namanya tembok tapi tembok sementara temporary akhirnya di reuse re-adaptive jadi kita pakai prinsip itu akhirnya itu bisa dipakai nah itu untuk membuat pintu barat aja itu sidangnya berkali-kali di tim sidang pemunggara itu berarti di under kemencraft ya tim sidang pemunggara di bawah dinas juga dinas ini ya dinas kebudayaan sekarang ini kami kan setelah berpisah bergabung sekarang berpisah lagi jadi sekarang dinas kebudayaan sendiri tidak bergabung dengan dinas taris satu oke nah itu ya jadi tantangannya itu ngurusin koleksi ngurusin bangunan dan tentu saja melayani pengunjung ya gitu-gitu ya menyelenggarakan program publik itu semua menjadi kementerian pengetahuan juga masuk kementerian pendidikan pendidikan iya kementerian pendidikan ini ini adalah induk organisasi di tingkat pusat ya kalau kita kan pemerintah daerah pemerintah provinsi DKI kalau yang sana yang kementerian pusat itu kementerian pendidikan kebudayaan riset dan teknologi kementerian pendidikan kebudayaan riset dan teknologi itu institusi yang menawingi kita juga di bidang knowledge-nya berarti atau gimana kita berada di bawah di bidang kebudayaan mereka itu boleh dibilang membantu kita dalam semua semua sisi ya baik untuk pengelolaan koleksi kemudian program-program publik kita maupun sarana-prasarana tahun dua tahun terakhir ini kita dapat bantuan dari kemudian dikuturis DKI namanya dana alokasi khusus untuk pengelolaan museum dan taman budaya tetapi yang dapat baru tiga museum yang gede-gede ya yang sudah museum sudah di standarisasi nah yang sudah berstandarisasi ah kebetulan Jakarta yang dapat museum tekstil museum sejarah Jakarta dan museum bahari seni belum nih seni belum padahal ini sedikit lagi dong ini sudah ha juga ini kayaknya dikasih setiap satu itu satu dulu oke karena kan sudah masuk jatuhnya kan tekstil masih di satu gitu ya mudah-mudahan nantinya bisa gantian sebetulnya idealnya nanti pada suatu dia punya target adalah semua museum tidak perlu dibantu lagi udah bisa sustainable nah ibu aku mau nanya nih kalau dari tiga museum yang kan semua punya koleksi paling hard to maintain itu yang mana yang paling susah buat kayak maksudnya harus lebih apakah itu di tekstilnya apa di wayangnya atau di keramiknya atau di lukisannya ibu semua semua punya tingkat kesulitan yang cukup tinggi ya karena seperti misalnya ketiga-tiganya kebetulan kecuali keramik lukisan wayang sama tekstil itu dia bahannya bahan yang fragile jadi kita harus perlakukan benar-benar berhati-hati kayaknya tekstil malah lebih serem dari kanvas kali ibu iya bisa jadi ada jenis iya kan maksudnya lebih iya jadi sebetulnya kalau ditanya mana yang lebih sulit ya semuanya sulit keramik juga iya kalau beda misalnya kalau di museum sejarah itu dia banyak furniture furniture dari masa kolonial belanda itu furniture furniture yang banyak ada beberapa juga koleksinya yang udah gak ada dimanapun di dunia adanya hanya disitu ada itu mungkin perawatannya gak serumit apa tekstil gak serumit kulit ya kalau wayang atau disini bisa metal bisa kanvas ya tetapi dia punya tingkat kesulitan adalah menggali informasinya yang juga gak gampang karena kita di Indonesia jarang kita punya kurator yang ahli furniture bener sih sementara kalau kurator lukisan ada kurator keramik ada untuk wayang kita punya karena wayang memang memang kudaya kita kan kemudian tekstil ada tetapi kalau kita bicara tentang furniture furniture prasasti nisan kan ada juga nisan-nisan bersejarah sebenarnya cerita dibaliknya juga sebenarnya menarik juga bukan menarik lagi menarik banget dan dia kekayaan kita tapi sulit kita untuk menarastikannya jadi semuanya punya tantangan jadi gak ada yang dibilang ini lebih jambat tapi emang aku ngeliat yang maksudnya aku lebih sering ngeliatkan adalah lukisan maksudnya kalau dari lukisan aja isinya prime lukisan semua nih bukan yang bercanda-bercanda karyanya disini ini memang kita alhamdulillah memang ini harusnya sih udah mulai dari lama tapi tetapi ini yang kita usulkan lukisan kita harus menjadi bukan harus diusulkan menjadi cagar budaya daerah lalu nanti cagar budaya nasional emang belum ibu belum belum semua baru mulai tahun 2021 ya 2021 prosesnya yang pertama kali diakui sebagai cagar budaya daerah yang merenain lukisan di museum sendiru pakramit ini ada 4 lukisan yang diakui cagar budaya daerah dan 2 kandidatnya sudah disidangkan untuk menjadi cagar budaya nasional dan 1 yang sedang dipamerkan wah itu ngaco sih pengantin revolusi itu yang sudah 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 tinggal dikit lagi sudah oke lah untuk jadi cagar budaya apa aja berarti Raden Saleh jadi lukisan Bupati Cianjur karya Raden Saleh lukisan pengantin revolusi karya Indra Gunawan lukisan perambanan Seko karya Esu Joyono sama lukisan Dewi karya jadi ada 4 lukisan ini yang sudah masuk sebagai cagar budaya daerah yang ngantungnya juga banyak sih yang ngantung juga itu sketsennya luar biasa ini tentang perundingan linggar jati itu kan satu-satu yang punya impact besar banget juga kan dalam dokumentasi sejarah kita kan jadi yang ditampilkan sekarang di tata pamer temporer kita adalah lukisan-lukisan yang kemarin dipinjam oleh Riks Museum Amsterdam untuk dipamerkan dalam pameran revolusi di sana pameran bertemakan revolusi di sana dan sudah selesai dipamerkan ini dikembalikan lagi sudah kembali ke kita nah tahun depan Museum Nasional itu akan membuat juga pameran revolusi tapi versi Indonesia kemungkinan mereka juga akan di lukisan-lukisan ini juga akan ditungguin lagi itu kemarin nilai asuransinya itu ratusan miliar ya percaya sih itu have to be like sorry puluhan miliar maksudnya karya-karya kayak gitu emang bener-bener kan reserve negara sejarah betul kan dan proses proses peminjaman koleksi ke luar negeri itu juga gak gampang gak sembarangan kita harus ada izin dalam hal ini karena keluar negeri izinnya dari kementerian makanya waktu itu kita koordinasi dengan dirjen kebudayaan yang memang kementerian yang mengurusi keren banget ibu aku sebenernya ini pertanyaan masih banyak banget aku mau nanya kayaknya next one mesti kita ngobrol lebih panjang lagi ibu setelah pertanyaan sebelum kita tutup kira-kira harapan ibu sendiri ini buat generasi muda apa aja dalam apresiasi apa namanya museum dan apa aja yang bisa kita bantuin sih sebenernya buat bikin nih museum jadi lebih menarik lebih apa apa aja sih kebetulannya ya kalau saya lihat sekarang sih minat generasi muda sudah lebih baik ya dibanding kemarin-kemarin dan memang juga menjadi tantangan kami pengelola museum untuk menampilkan informasi sejarah informasi budaya yang ada di museum ini dengan tampilan yang milenial apa yang yang apa sesuai dengan selera orang bisa masuk ya ke anak generasi muda tapi yang pertama kali tentu saya hanya ingin pertama kali mereka menghargai dulu artinya apa ketika dia berkunjung kesini dia menghargai dia perilakunya mereka itu layaknya ketika dia berkunjung ke musim-musim di luar negeri jadi tentu karena sekarang ini kadang-kadang masih miris ya belum semua kalangan bisa menghargai bahwa ini tuh museum kadang-kadang kalau udah apalagi kalau udah kredit banget gitu ya sampang lah kepenggunaan toilet masih ada nyentuh-nyentuh lukisan nyentuh lukisan dan sebagainya nah perilaku itu itu dulu deh mereka harus mengapresiasi bahwa ini adalah kekayaan budaya bangsa ini adalah identitas kamu gitu kamu kemanapun misalnya mewakili Indonesia ke luar negeri gitu ya kamu gak akan cerita oh di Jakarta ada plasa senayan ada apa merek apa itu yang terkenal di negara lain juga ada tapi yang pasti orang lain tanya apa sih identitas kami untuk bangsa Indonesia identitasnya ada dimana ya ada di bisa dilihat kalau mereka datang ke museum gitu harta kita bersama jadi yang saya ingin itu adalah pertama perilaku memang itu kan mindset itu gak gampang ya tapi kalau seandainya kita didukung oleh perilaku masyarakat yang baik tentu memudahkan kita juga dalam jalankan tugas kemudian yang kedua itu ya ya apa namanya ya tugas kami setelah masyarakat punya perilaku yang baik keinginan belajar yang baik kita yang punya tugas untuk menyajikan data itu kepada mereka dengan cara yang menarik menarik banget tapi juga sebenarnya kalau tadi ngomongin emang ada problematis sendiri dengan kita taruhnya di tempat yang maksudnya ini kan benar-benar reserve apa buildingnya kan benar-benar tua kan tapi di satu sisi ini jadi something yang menarik dari depan aja aku ngeliat kayak wow sangat megah banget sih ya itu jadi orang yang datang kesini kadang-kadang dia memang ingin tahu tentang misalnya lukisan tapi banyak juga yang datang kesini karena keindahan sangat sih jadi apalagi sekarang kan anak-anak seneng selfie-selfie kita ada workshop membuat keramik mereka seneng itu tapi begitu mereka membuat keramik pengen liat juga ya polisi keramiknya kayak apa jadi viral jadi viral keren jadi ada peningkatan jumlah pengunjung ya terutama setelah revitalisasi revitalisasi kota tua karena apa musim ini jadi lebih terlihat kan sudah tidak ada border langsung ke taman ini langsung menyatu dengan taman yang kedua tadinya kan masuk ke kawasan kota tua itu dari jalan pintu pintu besar sekarang bisa dari Beos langsung jadi mereka datang bisa langsung sini kan aku dari parkir aja dekat banget jadi lebih enak jadi aksesnya lebih terlihat lebih mudah terus yang kedua juga kita mulai menyelenggarakan kegiatan-kegiatan interaksi menarik jadi ke museum itu gak hanya lihat pamerannya aja dia bisa berkegiatan lain seperti itu membuat keramik waduh nanti kalau sudah ada nanti kita share juga kalau ada kegiatan beberapa bisa lihat di apa namanya story-nya museum dan juga di story gue insya Allah gue bakal share beberapa juga nanti ya ibu waduh thank you banget ibu sama-sama pak Bill terima kasih nih iya makasih juga ini by the way teman-teman semuanya kita suksesin bareng-bareng maksudnya kalau lo mau lihat keseruan lainnya ini gue nanya baru depannya doang kita belum nanya belum gali dalemnya lo komen yang banyak lo share nih video kasih tau teman-teman lo juga kalau emang tertarik lo komen kita datengin lagi nih museum kita ngomong lagi sama buati next one thank you banget ibu really appreciate the time aduh